Hai panggung di ruang tengah, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? India merupakan negara yang memiliki beragam objek wisata dan beragam budaya tradisi yang unik dan menarik. Akan tetapi tradisi yang satu ini bisa dibilang nilaneh yaitu tradisi menikah dengan seekor anjing. Peristiwa seorang manusia menikah dengan anjing merupakan suatu tradisi yang menjadi ritual penting di India. Pernikahan tersebut sebagai cara untuk menangkal dan menghancurkan mantra jahat yang ditujukan kepada seseorang atau untuk membuang sial. Ritual pernikahan antara manusia dengan anjing ini dilaksanakan dengan mewah dan meriah seperti pernikahan antar manusia pada umumnya. Salah satu alasan menikah dengan anjing ini karena energi negatif yang berada dalam tubuh seseorang yang terkena mantra jahat atau terkena kutukan akan terserap masuk ke dalam tubuh anjing tersebut. Bahkan menikah dengan anjing dipercaya akan membawa keberuntungan di masa mendatang bagi pelakunya. Seorang gadis muda dari sebuah desa terpencil wilayah Jarkan, India Timur bernama Mangli Munda pernah melakukan pernikahan dengan seekor anjing. Ia mengatakan dirinya menikah dengan anjing karena para tetua di desa percaya bahwa mantra jahat yang ada dalam dirinya akan diteruskan kepada anjing yang dia nikahi. Tradisi menikah dengan anjing ini merupakan tradisi yang umum terjadi dan banyak orang yang mengalami hal serupa dengan dirinya. Bagi mereka yang telah melaksanakan ritual pernikahan ini baik pria maupun wanita bisa bercerai dan menikah lagi saat dewasa. Dengan pasangan normal yakni manusia karena ritual pernikahan ini merupakan semacam cara untuk membuang sial. Nah gimana nih menurut kalian? Jangan lupa ya tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!